Hari kedua pemberlakuan satu jalur di Jalan Daan Mogot membuat Jalan Raya Leo Baru Macet hingga 2 km, Senin 21 Februari 2022. Penerapan, pemberlakuan satu jalur yang dilakukan oleh pemerintah kota Tangerang pada Jalan Daan Mogot dan mengharuskan para pengendara atau masyarakat yang melintas tidak bisa memutar balik di beberapa titik sebelumnya dan harus diwajibkan melewati dua titik, yaitu Jembatan Mukervat 1 dan Jembatan Mukervat 2. Untuk saat ini di Jembatan Mukervat 1, situasinya terjadi kebatasan panjang ya, 1 km lebih ini ya. Ini antisipasinya dari masyarakat yang belum tahu akan terlaku. Ini karena ini memang hari sivu pertama atau resmen pertama ya, karena ada penerapan dari kebijakan satu arah di jalur dan mogot ini baru dilakukan kemarin pukul 10 pagi. Jadi ini baru hari pertama, jadi masih banyak masyarakat yang belum tahu akan aturan-aturan ini. Dan juga masyarakat banyak yang belum bersiap ya, menyiapkan perot dari pagi mungkin untuk perangkat, untuk mengetahui kemacetan yang terjadi pada pagi hari ini. Kemacetan terpantau mulai dari persimpangan arah Rumah Sakisitana lah ya, hingga ke depan sana sepertinya 1 hingga 2 km terjadi kemacetan panjang sejak pagi tadi. Di mana banyak pengendara yang melukan dan berteriak akan kemacetan terjadi pada saat ini. Menurut para pengendara kemacetan terjadi, terjadi karena jalur persimpangan, jalur ini jalan Raya Liobaru ini cukup kecil, tidak sesuai volume-nya. Tidak sesuai dengan volume yang ada, volume para kendara-kendara yang melintas. Ditambah dengan bis-bis besar seperti ini, kendaraan-kendaraan besar, perbuatan besar seperti bus dan truk, juga ekosmalitas membuat jalan Raya Liobaru semakin menambah panjang. Jangan lupa untuk menerima kasih telah 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 Biasanya untuk melewati jalur dari Dalam Bogot ini saja mereka hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit. Namun baru setengah jalan di Jalan Raya Lio Baru ini. Mereka sudah melakukan, memakan waktu habis 20 menit, baru setengah jalan, sampai 4 jalan. Belum sampai ujung ya untuk jalur dari keluar, jalur keluar di Jalan Lio Baru ini menuju Jalan Bogot nanti. Ya, saat ini sampai sini tuh sahabat Warta Kota laporan sampaikan reporter Warta Kota Tribun Tangerang di Bersil Sandro dari Jalan Lio Baru. Yang mana terjadi kemacetan sepanjang 2 km pada jalur Jalan Lio-Jalan Lio Baru yang setelah hari kedua. Memperlakukan satu jalur pada Jalan Dan Bogot di Kota Tangerang. Demikian laporan tersampaikan, selamat pagi dan berima kasih. Jalan Lio-Jalan Lio Baru selamat menikmati selamat menikmati